Eksplorasi Biomimikri Like, Share, dan Subscribe Detail Biomimikri adalah pendekatan desain yang terinspirasi oleh proses, sistem, dan bentuk yang ditemukan di alam. Konsep ini melibatkan mempelajari cara alam menyelesaikan berbagai masalah dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk mengembangkan teknologi, produk, dan strategi yang inovatif. Perhatikan struktur permukaan daun terata yang sangat tahan air ini telah menginspirasi pengembangan bahan yang tahan air dan mudah dibersihkan. Efisiensi Energi Alam cenderung menggunakan energi secara efisien. Misalnya, bentuk sirip ikan yang aerodinamis telah menginspirasi desain kendaraan bawah air dan pesawat terbang untuk mengurangi hambatan. Bahan yang berkelanjutan Makhluk hidup menggunakan bahan yang dapat diperbaharui dan seringkali dapat didaur ulang. Contoh, kerang laut menghasilkan bahan keras dengan energi minimal dan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan dasar. Adaptasi Alam terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Produk yang dirancang dengan Biomimicry seringkali memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Contoh, perekat yang meniru struktur kaki tokek memiliki ribuan setah dalam kurung. Rambut mikroskopis memungkinkan penggunaan pada kulit yang bergerak atau basah tanpa merusak jaringan. Aplikasi Biomimicry Desain Bangunan Sarang termit yang memiliki sistem ventilasi alami menginspirasi pembangunan gedung dengan sistem ventilasi yang efisien dan hemat energi, seperti Asgata Santer di Zimbabwe. Teknologi Medis Pengembangan perekat bedah yang meniru cara cacing laut melekat pada permukaan basah. Material Sains Produksi serat yang meniru sutra laba-laba untuk menghasilkan material yang kuat dan ringan. Transportasi Desain kereta peluru Jepang atau Shinkansen yang terinspirasi oleh paruh burung kingfisher untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisiensi energi. Permukaan anti-air Struktur mikroskopis pada daun teratai yang menyebabkan efek daun teratai menginspirasi pengembangan cat dan lapisan anti-air yang digunakan pada bangunan, kendaraan, dan perangkat elektronik. Robotik Struktur dan gerakan hewan, seperti lengan gurita atau kaki serangga menginspirasi pengembangan robot yang dapat bergerak dengan fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik pada berbagai medan. Teknologi penerangan Teknologi penerangan Cara kunang-kunang menghasilkan cahaya menginspirasi pengembangan teknologi LED yang lebih efisien dan hemat energi. Material bangunan Struktur cangkang kerang dan sarang lebah menginspirasi pengembangan material bangunan yang ringan namun kuat, seperti beton yang mengandung serat karbon atau komposit berstruktur sarang lebah. Garis Waktu Biomimikri telah diterapkan secara tidak formal oleh manusia sejak zaman dahulu, meskipun istilah biomimikri sendiri relatif baru. Zaman kuno hingga pertengahan Banyak peradaban kuno mengambil inspirasi dari alam untuk menciptakan teknologi dan arsitektur. Misalnya, struktur lengkung dalam arsitektur romawi yang terinspirasi dari bentuk-bentuk alami, seperti gua. Leonardo da Vinci 1452 hingga 1519 Seniman dan ilmu warnai sanca ini membuat banyak sketsa dan desain mesin yang terinspirasi oleh anatomi dan mekanisme alam, seperti burung dan kelelawar untuk rancangan mesin terbangnya. Abad 20 Insinyur Swiss George de Mestral 1941 menemukan biji burdoch yang menempel kuat pada bulu anjingnya saat berjalan di hutan. Dengan memeriksa biji tersebut di bawah mikroskop, ia melihat adanya kait kecil yang memungkinkan biji tersebut menempel pada kain dan bulu. Feltro atau kait dan lup digunakan dalam pakaian, sepatu, peralatan olahraga, perlengkapan medis, dan banyak produk lainnya. Feltro juga digunakan dalam industri luar angkasa untuk menjaga benda-benda tetap pada tempatnya dalam kondisi tanpa gravitasi. Abad Modern Istilah biomimikri 1997 Istilah ini dipopulerkan oleh Janine Benyus melalui bukunya yang berjudul Biomimikri, Innovation Inspired by Nature. Dalam bukunya, Benyus merinci bagaimana solusi alam dapat diterapkan dalam desain dan teknologi modern. Biomimikri dalam energi terbarukan seperti inovasi dalam panel surya yang terinspirasi oleh fotosintesis, serta turbin angin yang desainnya meniru sirip ikan paus untuk efisiensi yang lebih baik. Perbedaan Ada beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan pembuatan desain berdasarkan biomimikri dibandingkan dengan pendekatan desain konvensional. Sumber Inspirasi Biomimikri terinspirasi oleh alam. Proses desain dimulai dengan mengamati bagaimana alam menyelesaikan masalah tertentu. Desainer mempelajari organisme, ekosistem, dan proses alami untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan pada produk, teknologi, atau sistem. Desain konvensional biasanya didasarkan pada pengetahuan manusia, tren pasar, kebutuhan pengguna, dan teknologi yang ada. Inspirasi mungkin berasal dari kreativitas individu, inovasi teknis, atau analisis kebutuhan pengguna tanpa memerhatikan solusi alami. Tujuan dan hasil akhir Biomimikri berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan, efisien, dan harmonis dengan lingkungan alam. Hasil akhir seringkali memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dan menggunakan sumber daya lebih efisien. Desain konvensional, fokus pada fungsionalitas, biaya, dan estetika. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pengguna dan pasar, meskipun terkadang mengorbankan keberlanjutan dan dampak lingkungan. Desain berdasarkan Biomimikri menekankan pada belajar dari alam dan menerapkan solusi yang telah diuji oleh waktu untuk menciptakan produk dan sistem yang lebih berkelanjutan dan efisien. Sebaliknya, desain konvensional cenderung lebih fokus pada solusi jangka pendek yang memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang atau keberlanjutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.